ini adalah bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat pesawat tenaga karet bahan foam ya jadi ada stereo foam, ATK ada stereo foam untuk video kali ini kita untuk video sesi tanya jawab yang biasanya ada di komentar jadi ada rekan yang tanya om, pesawat tenaga karet itu ada yang berbahan foam itu foamnya foam yang bagaimana yang jelas bukan foam yang busa jadi bukan busa atau yang biasanya digunakan untuk jog sepeda motor kemudian yang pertama adalah foam atau stereo foam yang dijual di ATK toko alat tulis kantor biasanya juga untuk dekorasi biasanya ada warna satu sisinya ini stereo foam nanti satu-satu akan saya bahas tentang kelemahan kelebihannya kemudian ini foam atau stereo foam dari kotak biasanya digunakan untuk es atau es batu ada yang dari atau biasanya digunakan untuk box anggur jadi bahannya sama stereo foam kemudian kita lanjut lagi ke stereo foam yang elektronik dia lebih dia lebih apa ya istilahnya density nya lebih tinggi tapi nanti bukan hanya density ya kemudian ini ada stereo foam yang biasanya untuk nasi atau nasi kotak yang ini plates atau piring yang masuk kategori stereo foam juga kemudian ada satu lagi yang masuk kategori stereo foam juga sebenarnya itu merek ya nanti untuk apa itu stereo foam bahannya apa saja polyfoam bahannya apa saja karena polyfoam biasanya disebut depron nah ini yang untuk elektronik tapi density nya kecil kemudian bahan selanjutnya adalah polyfoam polyfoam pun ada banyak jenis ya ada yang bagus ada yang jelek nah akan kita bahas satu-satu ya langsung ya kelemahan kelebihannya jadi ini sudah saya potong ya bahannya ini adalah stereo foam ATK ini adalah stereo foam dari box S ya kemudian ini stereo foam dari elektronik ini stereo foam dari seperti ini ya nasi kotak atau piring ya kemudian yang ini adalah polyfoam jadi kita bahas satu-satu kelemahan kelebihannya yang pertama adalah kelemahannya satu berongganya sangat parah ya kalau kita potong tebalnya 2 mili kalau mau tebal 2 sorry 3 mili atau 4 mili kita gunakan untuk badan pesawat dia akan sempit di rongga dalamnya sehingga untuk karet berpengaruh ya biasanya ada bunyinya karena putaran karet membentur dinding badan pesawat nah kalau mau kita jadikan apa istilahnya sayap seperti ini ya ini kita harus melakukan airfoil seperti ini jadi harus kita bentuk ini saya potong dulu jadi kelemahannya ya jadi kita harus bikin seperti ini seperti airfoil nah seperti ini seperti ini dan itu kita harus amplas ya akan tetapi tetap nanti ketika kita amplas dia ber rongga-rongganya atau istilahnya merupul ya kalau bahasa jawanya jadi tidak bagus menurut saya kemudian tidak juga sedap dipandang itu kelemahannya kelebihannya hanya satu ringan dan satu lagi ya kelebihannya ini mudah didapat jadi bisa beli di toko ATK atau mungkin berburu di tempat sampah ya oke jadi ini styrofoam yang untuk kategori ATK ingat density nya ya jadi dia rongga ini saya berdekat ya kemudian ini saya tempatkan disini saya geser supaya terang kita lanjut ke styrofoam box ya yang ini untuk es ada yang untuk buah tapi bedanya di berat oke kelemahan styrofoam box yang ini untuk es ini adalah satu dia lembek seperti styrofoam ATK kemudian kelemahan selanjutnya agak mahal sulit dicari kalau kita nyari ke tempat sampah kemudian kelebihannya ya kita ke kelebihannya satu ringan ya sangat ringan yang kedua rapat pori-porinya seperti ini ya jadi dragnya itu terkurangi tidak seperti ini ini pori-porinya sangat parah ya bisa dibandingkan oke kemudian lanjut ya kemudian untuk styrofoam elektronik ya kekurangannya meskipun densitinya tinggi dia pada dasarnya masih agar ada rongga rongga-rongga udara ya jadi dia ini yang mengakibatkan drag ya oke kemudian kelemahan selanjutnya adalah sedikit ya lebih berat daripada styrofoam yang dua ini ya kemudian kelebihannya satu mudah didapat ya kalau beli kan tidak ada masa mau beli kulkas dapatnya ini ya oke ya kemudian eh ketika kita amplas nanti kelebihannya juga ya dia tidak mudah merupul seperti styrofoam ini ya nah kalau styrofoam ini dia amplas dia sedikit eh tepos ya apa itu ya jadi ini karena di Indonesia itu banyak pabrik sehingga tingkat density bulir-bulir itu beda dan beratnya juga beda kelenturannya pun beda nah yang ini lebih kaku daripada dua yang sebelumnya oke ya jadi banyak rekan-rekan di Indonesia yang menggunakan ini ya kalau saya menyarankan yang ini atau yang ini nah ada satu lagi yang bagus yaitu styrofoam ya piring ada yang model lanspoke sama kelemahannya dimensi terbatas jadi panjang kali lebarnya terbatas jadi kadang membutuhkan sambungan-sambungan di bagian yang seharusnya tidak ada sambungan oke ya kemudian kelemahan yang kedua biasanya karena banyak pabrik yang memproduksi ketebalan beda bahkan ada yang jelek ada yang bagus kekurangannya lagi mahal ya kalau kita mau nyari di tempat sampah dia lebih sulit ya daripada yang lain oke kelemahannya lagi adalah ya tebalnya segini terus tidak ada yang lebih tebal tidak ada yang lebih tipis oke kelebihannya satu ringan dua lebih kaku dari ini jadi dia ringan tapi kaku kelebihannya lagi adalah tingkat kerapatannya ya jadi deratnya sangat terkurangi kalau yang ini berongga jadi angin yang mengakibatkan derat atau menjadi hambatan ya kemudian yang ini juga ya ini bagus saya ngintur yang ini bagus ringan kaku jadi ini disarankan tapi butuh sambungan ya kemudian lanjut lagi polyfoam sebenarnya apa beda polyfoam dengan styrofoam itu sebenarnya merek ya jadi nanti bisa dicari kemudian bagian ini sudah saya potong ini sebenarnya 5 mili saya potong semua menjadi 2 mili ya kelemahannya mahal ya kemudian kelemahannya lagi berat ya saya pikir 2 itu ya mahal dan berat kelebihannya mulus terutama sisi yang ini dia lebih mengkilap dan lebih rapat dibandingkan sisi yang dibandingkan styrofoam nasi kotak ya jadi drapnya sangat terkurangi tapi bagian yang kita potong kecuali kecuali jika tidak dipotong 3 mili ya ada yang paling kecil 3 mili saya butuhnya lebih tipis oke kemudian kelebihannya ukurannya besar jadi ada beberapa bagian yang seharusnya tidak kita potong karena dengan 1, 2, 3, 4 ini harus kita potong dengan ini tidak ya jadi itu kelebihannya kemudian pewarnaan oke jika kita amplas jadi ini adalah bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat pesawat tenaga karet bahan foam jadi ada styrofoam ATK ada styrofoam box ada yang dari box buah yang ini box S styrofoam elektronik styrofoam nasi kotak atau piring kemudian polyfoam polyfoam biarnya disebut dengan depron rekan-rekan tergantung mau membuat yang mana yang ini lebih good looking ini olah hanya ukuran terbatas yang ini kaku mempunyai drag yang ini lentur tipis tapi tidak berongga yang ini sangat ringan tapi rongganya sangat parah jadi silahkan dipilih tapi ingat bahwa bagian foam masih membutuhkan kayu untuk konstruksinya seperti model skala masih membutuhkan kayu di bagian nus nus blok seperti ini ini ada 4 lapis 1,2,3,4 jadi seperti ini kemudian untuk model stick masih membutuhkan juga untuk motor sticknya bisa dari stick ice cream bambu atau yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya jadi itu saja dari saya mungkin nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab yang selanjutnya sepertinya ada yang menanyakan menyambung motor stick alat untuk memotong foam seperti apa nanti ya kita bikin videonya terima kasih sampai ketemu lagi tetap berkreasi terima kasih terima kasih